Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Berapa Lama Lagi? Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Masmur 13 Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Dan bersedih hati sepanjang hari Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan alaku Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah Tetapi aku kepada kasih setiamu Aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku Nats pemimpin hari ini diambil dari Masmur 13 ayat 2 Demikian firman Tuhan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku Teman saya Bob dan Delores mengerti apa artinya menunggu jawaban Yaitu jawaban yang tampaknya tak akan datang Ketika anak mereka Jason dan calon menantu mereka Lindsay Terbunuh pada bulan Agustus 2004 Dilakukanlah perburuan tingkat nasional untuk menemukan pembunuhnya Dan membawanya ke pengadilan Setelah 2 tahun berdoa dan mencari si pembunuh Masih saja belum ada jawaban nyata Atas pertanyaan 2 keluarga yang terluka Akibat peristiwa itu Yang ada hanyalah kebisuan Pada saat-saat seperti itu Kita dengan mudah mengambil kesimpulan yang salah mengenai kehidupan Allah dan doa Dalam Masmur 13 Daud bergumul dengan masalah doa yang tidak terjawab Ia bertanya mengapa dunia ini begitu berbahaya Dan ia meminta jawaban dari Allah Ini adalah Masmur berat yang dinyanyikan Daud Dan tampaknya Masmur ini juga mengungkapkan perasaan frustasinya Namun pada akhirnya keraguan dan rasa takutnya berubah menjadi rasa percaya Mengapa? Karena situasi pergumulan kita tidak dapat mengurangi karakter Allah Serta kasih sayangnya kepada anak-anaknya Di ayat 6 Daud mengubah pikirannya Dari dalam hatinya ia berdoa Tetapi aku kepada kasih setiamu Aku percaya Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu Dalam kesesakan dan pergumulan hidup yang tiada jawaban Kita dapat selalu menemukan penghiburan dari Bapak Surgawi kita Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa ada doa kita yang tidak dijawab Kita hanya dapat menantikan waktu Allah Untuk mengangkat salib dan beban kita Tatkala kita berdoa Allah memeluk kita dalam lengannya yang penuh kasih Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya